Tagar klarifikasi Kementerian Dalam Negeri tampak hangat diperbincangkan di media sosial Twitter sejak Kamis 23 Juli 2020 malam kemarin. Tagar tersebut berisikan cuitan masyarakat yang menyatakan dukungannya terhadap pernyataan klarifikasi milik Kementerian Negeri perihal penanganan jasad COVID-19 dengan cara dibakar. Banyak dari mereka yang menghimbau masyarakat untuk tidak terpancing melalui judul-judul berita yang beredar. Masyarakat kemudian juga diminta lebih teliti dalam membaca berita. Sebelumnya beredar kabar bahwa Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian menyatakan teori penanganan jenazah COVID-19 paling baik dengan cara dibakar. Hal ini dilakukan agar virus COVID-19 yang kemungkinan bisa ditularkan melalui jenazah dapat mati. Namun mantan Kapolri ini juga mengatakan bahwa cara tersebut berpotensi menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, ia menambahkan bahwa jika penanganan jenazah COVID-19 disesuaikan dengan agama, maka jenazah tersebut harus dibungkus dengan rapat sesuai dengan protokol pemakaman yang ada. Terkait hal ini, Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa pernyataan Tito Karnavian terkait teori terbaik dalam penanganan jenazah COVID-19 dengan dibakar telah dikutip secara tidak utuh. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Pusat Penderangan Kemendagri, Bahtiar. Adanya unsur ketidakutuhan informasi membuat Bahtiar meminta polemik terkait pernyataan jenazah COVID-19 dibakar dapat diakhiri. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat.